Gak ada beredar video apa seorang Habib senior yang meminta maaf pada Pkiyai, pada Pribumi, dan seterusnya. Itu kalau bagi Pribumi itu gak ada artinya apa-apa itu. Karena bagi Pribumi itu, termasuk saya, itu ya semuanya akan dianggap sesuatu yang serius dengan syarat misalnya kira-kira ya begini yang saya baca itu. Karena Robito Alawiyah itu secara ilmiah tidak bisa menunjukkan nasabnya disepakati nyambung ke Rasulullah. Maka dan statementnya Gengi Matudin itu juga gak mungkin dibantah. Serta tes DNA juga gak berani dan yang sudah tes DNA sebagai contoh misalnya Najwa Sihab itu juga bernyata darah Arabnya saja cuma 2,9 persen. Nah itu yang ditunggu Pribumi itu ya statement resmi dari satu usid menerusi dari Robito Alawiyah bahwa mereka menyatakan bahwa secara garis nasab dan secara tes DNA mereka tidak terbukti sebagai duriat Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua menginstruksikan kepada semua anggotanya jangan lagi mengaku-ngaku sebagai duriatur Rasul kecuali terbukti tes DNA memang apa itu mereka memang ada darahnya Rasulullah gitu loh. Nah dua syarat itu baru. Kalau yang lain-lain cuma soal akhlak, soal jangan bicara keras macam-macam itu kan sebenarnya hanya pemicu bukan pokok persoalan. Apalagi dengan apologi-apologi yang asal-asalan, ngawur, tidak ilmiah itu hanya enggak ada artinya bagi Pribumi itu. Dan sebenarnya itu ya anggota Robya Alawiyah itu bisa aja itu DNA-nya kalau dites itu ada darah Rasulullah itu. Kalau mereka misalnya menikahi, menikahi duriatnya Wali Songo. Misalnya siapa gitu tersata di Robito. Dites, ternyata tes DNA, ternyata Mbak Dara Rasulullah itu pasti karena mungkin bapaknya atau kakeknya itu menikahi duriannya Wali Songo. Kalau enggak menikahi ya, ya menjelaskan aja siapa aja enggak terbukti. Jadi bagi saya, setelah mendengar aspirasi para Pribumi sebenarnya pokok persoalannya itu kalau Robito tidak pernah mengakui bahwa nasab mereka itu ternyata tidak terbukti. Dan masih aja mereka menjual-menjual nasab dengan mengaku-ngaku keturunan Rasulullah. Apalagi yang terakhir itu sih. Itu yang bilang buruk-buruk itu di Madura itu. Malah menambah rukun iman. Kalau enggak iman bahwa bahwa Ba'alawi itu keturunan Nabi berarti masuk neraka dan seterusnya itu kan udah udah sangat berbahaya gitu loh. Weng keturunan Nabi Duryat Rasul itu enggak usah minta diakui kok. Wali Songo juga baru-baru ini saja tau. Apa membahas nasab membuka kitab catatan nasab dan tes DNA. Itu kan baru-baru ini aja karena Duryat Wali Songo itu khawatir mengenai kerusakan yang diciptakan oleh oknum-oknum Bangalawi yang mengaku Duryat Rasul sekaligus merusak Islam. Sekaligus merusak ajaran Rasul. Jadi persoalan ini tidak akan pernah berhenti kecuali Roh Bito Alawi secara resmi satu. Menyatakan bahwa mereka memang secara ilmiah baik ilmu nasab maupun ilmu DNA memang terbukti bukan Duryat Rasul. Yang kedua mendisiplikan semua anggotanya untuk jangan lagi ngomong bahwa apa itu menjual-menjual nama Rasul dengan ngaku-ngaku turunan Rasul. Karena secara ilmiah tidak terbukti. Itu saja. Yang lain akhlak macam-macam gampang lah. Lagi itu walau cuma caci-maki macam-macam tidak masalah. Asal jangan ngaku-ngaku Duryatnya Nabi. Betul ya. Itu ya. Jadi bagi saya tidak berarti apa-apa. Itu Habib ini ngomong halus. Tidak berarti apa-apa. Karena persoalannya bukan itu. Pokok persoalannya itu adalah bahwa banyak oknum Ba'alawi yang mengaku-ngaku keturunan Rasul, keturunan Nabi untuk merusak agama. Itu lah. Untuk merusak agama. Secara umum begitu. Ada banyak oknum tidak semuanya. Dan kajian ilmiahnya ternyata mereka tidak terbukti sebagai Duryat Rasul. Sekali lagi tidak terbukti sebagai Duryat Rasul. Itu lah. Tetapi mereka oknum-oknum mereka terus-menerus membuat Apoy Apologi Muat Kila Ada pernyataan Saya bisa mematahkan argumennya Kiai Imad Tapi saya tidak mau begini Kalau kamu bisa ya ngomong saja di Youtube secara terbuka Kiai Imad juga sudah ngomong Sudah nantang bahkan Semua ulama ahli Ahli nasab seluruh dunia bahkan ditantang untuk live streaming bareng Tiga hari, tiga malam Kalau bisa mematahkan statementnya Kiai Imad Itu persoalannya gitu Jadi jangan salah loh Kiai Imad dan saya Itu ada kesamaan Yaitu sama-sama mengambil berkat Doa dari Waliullah Al-Qutub Abi Yadim Yatim Banten Al-Mahfurlah Jadi gak ada bedanya Kalau Kiai Imad itu bagian ilmiah Kalau saya bagian Apa itu Manfaat dan mudorat untuk umat Saya kan sedang membela umat Rasulullah Bukan membela Kalau Kiai Duriat Wali Songo Dan yang lain-lain Gak usah dibela Pasti menang Semajang sejarah itu menang Yang saya bela itu umat Rasulullah Yang dibawa-bawa yang menjadi korban Yang menjadi Apa itu Korban penipuan Ya lho Mengatahnamakan Rasulullah Kalau mengatahnamakan yang lain Mengatahnamakan Hitler Mengatahnamakan Apa ideologi lain Saya gak Gak begitu ambil pusing Tapi kalau sudah mengatahnamakan Darah Rasulullah Ini perkara yang Tidak bisa ditawar sedikitpun Gitu ya Jadi Ya udah gitu aja lah Kalau mau Kalau gak mau ya Yakinlah Ini akan terus bergulir Dan ini akan semakin memanas Dan bahkan Statement terakhir dari Dari Ketum PBNU pun Yang sudah Saya ajak semua publik Untuk samikna waktok Nah pun Ternyata tidak efektif Artinya publik itu sudah Benar-benar Tidak Mau menerima Apa yang disebut dengan Klaim itu Gitu loh Tidak mau menerima Kepalsuan lagi Gitu loh Dilanjut aja Nanti kita lihat aja Biasanya omongan saya Kan terjadi Jadi intinya gitu Berhentilah mengaku Sebagai duriat Nabi Kalau tidak bisa Membuktikan diri Gitu loh Membuktikan diri apa Ilmu nasab Sudah batal Satu-satunya cara Sekarang cuma Tes DNA Tes DNA dulu Kalau memang terbukti Positif duriat Nabi Bolehlah ngaku Itu pun Jangan merusak juga Gitu loh Kalau merusak Tetap baik Tapi intinya yang pertama itu Kalau duriat Rasul Tidak pernah sih Ngerusak Kalau duriat Rasul Asli loh Tidak pernah ada Perilakunya jualan Rasulullah Tidak pernah nipu-nipu Umat dengan Mengatah namakan Rasulullah Tidak pernah Terbukti berabad-abad Duriat Wali Songo itu Tidak pernah Nipu dengan Menggunakan nama Rasulullah Itu ya Jadi itu Jangan malah berkila-kila Oh Wali Songo itu Azmat Khan Keturunai Ubaidila Yoh enggak Itu tanya Syed Yulfikar itu Bahasa Iban Al-Idrisi itu Sudah dijelaskan Jangan bawa nama juga Ulama-ulama Seperti Guru Sekumpul Itu Ubaidila Enggak Enggak Ubaidila Itu loh Ada calur nasabnya sendiri Yang sampai Rasulullah Yakin Dan enggak pernah Jualan Rasulullah Enggak pernah Makanya salah satu ciri Orang yang bukan Duriat Rasulullah Sukanya itu Ngaku-ngaku Itu loh Sekarang turunan Walisongo juga Anung Tes DNA Ngaku-ngaku Nasabnya Iya karena Sedang melindungi Dari kepalsuan Ini loh Kata Duriat Walisongo Ini loh Yang asli itu Kayak begini Itu loh Yang palsu Kayak nonoh itu Gitu ya Dan jangan coba-coba Main-main itu Ada akunum Seperti yang disinyalir oleh Islah Bahrawi Ada Radikalisme Menyusup ke Berbagai macam Jangan main-main dengan Akunum-akun Jangan coba-coba ini Jangan coba-coba Jangan coba-coba Menghianati negara Tidak Jangan coba-coba Menghianati negara Sepanjang sejarah Siapa menghianati negara Hancur Tidak Ini Gitu ya Mohon maaf Kalau Kalau menyinggung Perasaan Tidak berkenan Tidak berkenan Tidak berkenan